Seseorang yang mengaku beriman kepada kenabian dan kerosulan bagina Nabi Muhammad SAW Pasti orang tersebut mencintai bagina Nabi Tapi sebaliknya, kalau orang tidak mencintai bagina Nabi Muhammad SAW Berarti orang itu hakikatnya tidak beriman kepada kenabian dan kerosulan bagina Nabi Muhammad SAW Di dalam hadis sahih, para jamaah yang dirahmati Allah SWT Ini hadis dilihatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Bagina Nabi SAW, beliau pernah bersabda Maka demi zat yang jiwaku, maksudnya jiwa Muhammad ada di tangannya Di tangannya Allah SWT Tidak beriman seorang di antara kalian Sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT Bagina Nabi Muhammad SAW sendiri Itu telah menjelaskan kepada kita dengan satu penjelasan yang sangat-sangat gamblang Bahwa seseorang itu pada hakikatnya tidak beriman Sampai orang itu mencintai bagina Nabi Muhammad SAW Melebihi kecintaannya, hata kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia Artinya apa? Artinya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW Itu harus kita tempatkan pada martabat atau derajat yang tinggi Melebihi kecintaan kita kepada seluruh umat manusia Hatta kepada dua orang tua kita Sampai jumpa